Itu lumayan ngagetin banget karena banyak banget temen-temen aku yang ngepost di instastory mereka Kalau mereka tuh merasa kehilangan snack favorit mereka Jadi mereka kayak gak punya cemilan lagi Lebih kayak kerupuk deh menurut aku ada nih kerupuk Namanya apa aku lupa tapi teksturnya mirip-mirip kayak kerupuk itu Lewat e-commerce pun pada abis gitu loh Untung aja ini aku dapet tiga-tiganya Halo semuanya aku Sila Baik lagi ke Youtube channel aku Guys aku mau tanya ke kalian Kalian inget gak sih berita sekitar 2 minggu lalu Pertangan Februari gitu yang lumayan mengagetkan semua orang Terutama bagi pecinta cemilan Yang Lace, Cheetos, sama Doritos itu berhenti produksi di Indonesia Itu lumayan ngagetin banget karena banyak banget temen-temen aku yang ngepost di instastory mereka Terus orang-orang di tiktok juga pada komen Kalau mereka tuh merasa kehilangan snack favorit mereka Jadi mereka kayak gak punya cemilan lagi Tapi tenang aja guys Di video kali ini aku mau rekomendasiin ke kalian Satu cemilan yang sehat dan gak kalah enak sama tiga merek Lace, Doritos, sama Citos itu jadi langsung aja kita ke videonya Oke jadi ini dia tiga varian dari Fitchips Jadi kalau kalian belum pernah denger Fitchips itu apa atau kalian baru pertama kali lihat Jadi Fitchips itu produk dari Kalbin Nutrition sama kayak Fitbar makanya kalau kalian lihat packagingnya Itu mirip banget sama Fitbar Cuman ini versi kritiknya gitu loh guys dan ini sama-sama terbuat dari multigrain Aku udah beli tiga rasa semuanya di e-commerce kalian bisa cek aja Cuman sayangnya ini tuh susah banget dicari ya karena di daya rumah aku di minimarketnya itu susah banget gak ada Bahkan aku udah sampai ke Transmart juga gak ketemu Dan lewat e-commerce pun pada abis gitu loh Untung aja ini aku dapat tiga-tiganya Tapi di dua toko yang berbeda karena emang udah pada abis gitu Jadi rasa yang pertama ini ada Cheese and Herbs Terus yang kedua ini ada honey and barbecue Dan yang ketiga itu ada seaweed Nah jadi Fitchips ini tuh terbuat dari multigrain atau biji-bijian gandum gitu Makanya dia tinggi serat dan disini juga ditulis source of fiber Nah aku bacain dulu untuk yang seaweed ya guys Kalau yang seaweed ini bahan-bahannya ada oats 9,3% Quinoa-nya 1,4% Whole wheat atau gandum utuhnya 16,5% Corn-nya 28,7% Dan seaweed-nya 0,61% Nah kalau lihat dari informasi gizi di belakangnya ini Persembilan keping atau setara 15 gram itu 70 kalori guys Jadi menurut aku emang lebih rendah dibandingkan snack-snack biasanya Apalagi dari tiga merk yang lagi berhenti produksi di Indonesia itu Makanya kalau kalian makan Fitchips kalian nggak perlu takut untuk nyemil Nah aku mau bacain lagi untuk yang honey barbecue Kalau yang honey barbecue bahan-bahannya utamanya sih sama Tapi oats-nya itu 9,2% Quinoa-nya 1,4% Whole wheat-nya 16,4% Corn-nya 28,5% Dan honey-nya 0,2% Ini energinya juga sama Atau kalorinya sama 70 kalori juga Per sembilan keping atau 15 gram Oke untuk yang cheese and herbs itu juga Oats-nya 9,2 gram Quinoa-nya 1,4 gram Whole wheat-nya 16,4 gram Cheese-nya 1,9 gram Dan dia ada oregano 0,01 gram Sama 70 kalori juga per sembilan keping Jadi langsung aja kita buka cobain satu-satu Aku bingung mau makan yang mana dulu Karena aku suka semua rasanya Dan maaf banget kalau di kamera nggak gitu kelihatan Karena aku nggak ada tatakan di belakang Jadi nggak bisa didirin kayak gini nggak apa-apa ya Jadi aku kan beli di dua toko ya guys Nah tadinya tuh aku nemu satu toko yang full Semua variannya tuh ada Tapi pas mau dikirim ternyata ada satu yang kosong Jadi aku mesti beli lagi di toko yang lain Bahkan aku cari di tokonya Kalbin Nutrition Official itu abis Jadi kayaknya ini stoknya emang sedikit By the way aku beli ini harganya Satunya itu sekitar 11-13 ribuan Di Tokopedia tuh harganya beda-beda Jadi aku nggak tahu yang harga aslinya tuh berapa Kalian bisa cek aja ya guys Kayaknya aku mau makan yang seaweed dulu Kita cobain ya Tuh isinya lumayan dikit ya Jadi ini tuh gembung udara doang Sebenernya isinya tuh sekitar setengah bungkusnya doang gitu Nah ini bentuk chipsnya kayak gini guys Dan menurut aku ini tuh lebih tebel dibandingkan merek-merek lain Karena ini terbuat dari gandum Jadi ada kayak butiran-butiran gandumnya gitu Langsung aja kita makan bismillah Hmm Enak Dan ini nggak terlalu bermicin Dibandingkan snack lain kan bener-bener rasanya micin banget Kalau ini agak plain sedikit Jadi nggak terlalu berasa bumbunya Dan ini lebih crunchy gitu loh Lebih berserat Berasa seratnya gitu kayak bertekstur Lebih kayak kerupuk deh menurut aku Ada nih kerupuk namanya apa aku lupa Tapi teksturnya mirip-mirip kayak kerupuk itu Tapi aku lupa namanya kerupuknya tuh kerupuk apa gitu loh Hmm Jadi kalau makan fit chips nggak gitu berasa Makan micin ya guys Nah sekarang aku mau cobain yang honey barbecue Ini packagingnya juga tebel banget Makanya susah dibuka Tuh isinya segini juga Nah dalamnya chickennya semuanya kayak gini juga guys Tapi kalau yang honey barbecue ini Lebih coklat warnanya dibandingkan yang seaweed Kalau yang seaweed lebih hijau Tapi sama aja sih kayaknya Cobain ya bismillah Hmm Yang ini lebih berasa dan lebih manis Yummy Kalau yang seaweed kayak kurang berasa gitu bumbunya Kalau ini masih lebih berasa Cuman nggak micin Hmm Oke oke Enak Sekarang mau cobain yang ketiga Yang cheese and herbs Isinya juga sama Setengah bungkus doang Nah kalau yang cheese and herbs ini Warna chipsnya itu lebih oran Nah ini lumayan berasa bumbunya Tapi lebih berasa yang honey barbecue Cuman ini tuh rasa kejunya kayak mirip Apa gitu Ada snack juga yang kayak gini rasanya Tapi aku nggak inget itu snack apa Aku kurang suka jujur Nih kalau menurut aku yang cheese ini rasanya Kayak taro Maaf aku nyebut merek Tapi rasanya mirip kayak ciki taro Aku kurang suka sih ini lebih agak micin dibandingkan Dua varian yang lain Tapi tetep enak sih Nggak terlalu micin dibandingkan taro Tapi rasanya tuh mirip kayak taro Jadi kalau kalian belum pernah cobain fit chips Rasanya hampir mirip Yang honey Masalah Yang cheese and herbs ya Oke jadi menurut aku Aku tuh suka tiga-tiganya Tapi favorit aku itu yang honey and barbecue Karena ini tuh rasanya manis Terus nggak terlalu micin Sama kayak yang seaweed Cuman kalau yang seaweed ini Rasanya tawar Jadi nggak terlalu berasa bumbunya Tapi yang paling aku kurang suka itu Yang cheese and herbs Karena ini kejunya itu Kayak keju ciki-ciiki biasanya Lebih micin banget Kalau buat gambaran itu rasanya kayak taro Yang tadi kayak udah aku bilang Maaf banget tapi aku nyebut merek Sebagai gambaran aja ya guys Jadi kalau kalian mau nyemil Mendingan kalian pake fit chips aja Karena ini mengandung banyak serat Multigrain Jadi vitaminnya lebih banyak Dan kalian nggak perlu takut buat nyemil Karena ini kalorinya lebih rendah Dibandingkan snack-snack yang lainnya Jadi segitu dulu video aku buat hari ini Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe Youtube channel aku Bye bye Sub indo by broth3rmax